Hai kawan cokok WB Kembali lagi di channel ini Sedikit cerita lagi kita akan bahas Kita akan bacot kali ini Ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman Jadi kalian para driver Jika kalian Mendapatkan orderan makanan Atau go food Itu kalian harus cek lagi ya teman-teman Jumlahnya berapa dan sebagainya Pokoknya yang teliti Sesuai knot, sesuai struk Dan disini ada kasus ya teman-teman Ini di share di grup Gojek daerah Yogyakarta Nah ini customer Yang meng-share Jadi membuatkan kekesalan Ini tulisannya teman-teman Kecewa bisa-bisanya pesen 2 Bayar 2 yang datang 1 Nah ternyata si customer ini langsung bintang 1 Dan diunggah ke grup Gojek daerah Yogyakarta Ini teman-teman otomatis driver-driver pada marah Intinya yang salah itu Bukan si driver Melainkan dari restonya Atau warungnya tersebut Mengapa? Karena si driver sudah pesan sesuai yang di aplikasi Di struknya itu sudah 2 pesanan Jadi yang datang cuma 1 ke customer-nya itu Nah jadi untuk yang disalahkan itu bukan driver teman-teman Tapi warungnya Dan jika mau membintangi Silahkan bintangi 1 di restonya Atau warungnya Karena sebagian customer Itu kalau sudah marah Emosinya tinggi-tinggi Itu ke driver ini teman-teman Jadi ini teman-teman Itu kasihan driver-nya Lebih baik kan Kamu sehabis bintangin driver itu Ada lagi tuh restonya Yang kamu bintangin mau berapa itu ada restonya Di situ Setelah kamu bintang driver Nanti akan muncul bintang Mau bintang berapa Ke restonya ada itu Nah jadi Untuk pesan untuk semua ya ini teman-teman Mulai dari customer ataupun driver Ini ada pesannya Ya bagi pengalaman saya sendiri ya Yang pertama itu ketika kalian dapat gofood Tanyain Pedas enggak Terus Ada level berapa pedasnya Kalau ada ya teman-teman Ada catatan enggak Terus sesuai jumlahnya enggak Nah ketika sudah datang Sudah Terus transaksinya sudah Tinggal menunggu Kita cek lagi Barangnya jumlah barangnya yang restroke sama enggak Kita tanya lagi ke restroke Mbak ini Sudah pasti kan Sudah semua kan Sesuai yang restroke Sudah mas Nah kita langsung bawa Nah utup 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 Nah seperti itu Nah ketika Sampai di titik pengantaran Nah kita suruh lagi tuh Mbak ini sudah sesuai pesanan Dicek lagi ya Ini belum tak selesai Setelah Mbaknya ngecek Dan sesuai Hubungi saya lagi ya mbak Ini saya masih di sini Nanti saya selesai Begitu Kalau teman-teman Saya menyikapinya Walaupun ya Agak lama sih Tapi ya setidaknya aman Tidak ada bintang satu Dan kita memberikan Nah ke customer Untuk cek dulu lah Daripada kita nanti Ujungnya mundar mandir Dan kita bisa kerja dua kali Nah lebih baik cek dulu lah Jadi untuk customer Sebaiknya jika mendapat seperti itu Sebaiknya cek dulu Mas saya cek dulu ya Pesanan lainnya sudah atau belum Pasti driver rela menunggu kok Saya yakin itu Daripada nanti kurang Terus yang dipintang satu driver Pasti driver mau menunggu Nah sesudah komplit Sesegeralah Untuk menghubungi driver Supaya driver bisa menyelesaikan orderan Dan kembali bekerja lagi Begitu teman-teman Saran saya sih Karena saya juga dulu pernah mengalami Jadi ceritanya gini Dulu waktu nasi goreng Kempel hati Kempel hati Kempel hati Nah itu ketika di masak Aku nunggu lama itu Di residunya itu Kurang lebih setengah jaman Setengah jaman Baru di masak Ternyata Jadi bungkus Saya lupa ngecek Dan saya lupa ngecek Terus saya anter Jadi pengantaran itu Sekitar 2 kilonan Nah deg 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 Saya cek Saya ragu sih Saya udah ngecek sih Saya ragu loh Ini 2 kok ini 1 Ah yaudahlah Mungkin dari 1 Nah ketika keraguan itu Saya tidak tanyakan ke toko Nah imbasnya ke saya sendiri Jadi waktu itu Sudah sampai ke pengantaran Langsung Mbak ini berapa tahun 2 atau 1 Langsung mak geragap Pena kok teman-teman 2 Oh maaf mbak Ini baru 1 Saya kembali ke restonya dulu ya Mau menjelaskan ini Saya telepon dulu Nah begitu Masih ada customer-nya Saya telepon Mbak ini kok baru 1 Harusnya pesan 2 Nah si resto bilang Oh iya mas Maaf Saya kesitu lagi ya Saya bilang gitu Saya balik lagi Saya lihat Oh iya mas maaf ya tadi ya Oh gak apa-apa mbak Saya balik lagi Terus saya antar lagi Dan saya meminta maaf Kepada customer Dengan baik-baik Maaf mbak Saya kurang teliti Besok lagi saya teliti Mohon maaf ya mbak Atas keteledoran saya Makasih ya mbak Udah order lain kali Hati-hati lagi ya mas Yang teliti Oke mbak Makasih Nah itu Yang penting kita pelayanan Karena kita bekerja di bidang jasa Ya jadi harus berani tanggung jawab Apapun resikonya kita harus tanggung Dan itu lagi Jangan langsung asal emosi Cobalah berpikir untuk tenang dulu Kita minta penjelasan ke driver Atau gak ada nomor telponnya Kalian bisa telpon CS Mbak minta Ini orderan ini Ini kurang 1 Saya minta nomor telponnya si driver Ini belum saya bintang Soalnya kasihan Kalau saya bintang 1 Jadi saya mau Telepon si drivernya aja Pasti customer service-nya membolehkan Asalkan ada nomor orderannya Yang F Strip Berapa itu loh Itu nomor orderannya Pasti dikasih nomornya Oke sekian dulu Video ini mungkin bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa Makan hari ini Jalali pesan kebut Oke voucher tau Oke voucher tau Yais Maaf promo Ini gak ini gak di semua Terima kasih Jangan lupa subscribe Bye